Intro Pemirsa Intens Investigasi Kabar mengejutkan mengentakan publik di tanah air pada hari Selasa 16 Juli 2024 lalu Dimana ditemukan jenasa pasangan suami istri Lansia yang ditemukan meninggal dunia dengan kondisi mengenaskan Jenasa pasangan Lansia itu pun ditemukan di salah satu perumahan di kawasan jonggol Kabupaten Bogor, Jawa Barat dalam kondisi berdua Tanpa ada anak ataupun saudara yang menemani Ya ditemukan tidak lagi bernyawa setelah ada beberapa kejanggalan yang terjadi Dimana opa Hans Tomassoa dan sang istri Rita Tomassoa sudah tidak lagi terlihat oleh tetangga ataupun orang-orang yang mengenal mereka Rupanya hal ini pun memicu pihak perumahan dan tetangga sekitar Berencana untuk masuk ke rumah pasangan tersebut dan mereka pun menemukan keduanya sudah dalam kondisi tidak bernyawa Lantas seperti apakah cerita dibalik penemuan jenasa opa dan oma tersebut Yang secara eksklusif diceritakan oleh UT, tetangga sekitar yang mengaku kenal dengan sosok keduanya secara pribadi Seperti apa pula sosok pasangan Lansia tersebut di mata jemaat dan juga pengurus pengersekutuan umat Kristen Katolik di kediaman mereka Pemirsa bersama Intens Investigasi Kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel Youtube ini Kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan terkini Yang cukup menghebohkan dalam beberapa hari terakhir Penemuan jenasa pasangan Lansia Hans Tomasowa dan sang istri Rita Tomasowa Diduga awalnya terjadi saat pengurus RT dan beberapa warga di sekitar komplek tersebut Merasa ada yang janggal setelah jarang melihat mereka yang biasanya kerap berjalan-jalan di sekitar komplek Dituturkan oleh UT, Sekretaris RT dan juga warga yang mengenal secara pribadi pasangan Lansia tersebut Pada saat ia sedang melakukan rapat dengan ketua RT di kediamannya Ia pun sempat mendapatkan pertanyaan terkait kondisi mereka Dan laporan dari warga sekitar yang berencana akan mencari keberadaan mereka langsung di kediamannya Yang diketahui memang hanya pasangan Lansia itu saja yang tinggal di rumah tersebut Tanpa ada anak ataupun saudara terdekatnya Mendapati hal tersebut, UT pun mengaku sempat meminta izin dari salah satu keluarga terdekat Oma dan Opa Lewat sambungan telepon Dan setelah mendapatkan izin, maka ia dan para pengurus RT lainnya serta warga sekitar pun Langsung mendatangi rumah tersebut dan berencana untuk melakukan upaya masuk secara paksa Sudah terbuka tuh Bu Bambang Masuk Bu Masuk Itu siapa yang jatuh Bau 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 Saya izin untuk membuka, mendobrak rumah, saya pintu rumah, saya bilang gitu, terus si adiknya ini, welcome, dia bilang gini, yaudah, Bu Teng, gak apa-apa, nanti tolong kabari terus ya, setiap perjalanan hasil dari ini, katanya, oh iya baik om, dari situ barulah saya suruh mereka mulai bongkar, ada, saya menyaksikan mulai dari dibongkar pintu, dari dimulai buka jendela, sampai dibongkar pintu, itu saya menyaksikan semuanya, dan semuanya itu saya share ke keluarganya, begitu. Pakai linggis, jadi begitu kebongkar itu, kita sempat semliwir ya, semliwir cium bau, nah yang lain pada gak mau maju, jadi saya pikir kalau saya gak maju, ini gak selesai-selesai ini, begitu kan, akhirnya saya maju, saya coba lihat di dapur dulu, yang pertama saya tengok ke dapur, dan itu ternyata dapur aman, terus saya tengok ke kamar, itu awal saya masuk tidak ada, saya entah karena saya ngeblank, capek, atau karena aduh saya sendirian nih, seperti itu kan, terus saya lihat gak ada, terus saya ke kamar mandi, kamar mandi saya buka, takut hija atau di kamar mandi, begitu saya buka kamar mandi itu memang baunya, bau banget. Melakukan upaya masuk secara paksa, dengan cara membongkar jendela dan juga pintu, di luar dugaan, UT dan beberapa warga lainnya langsung mendapati bau yang tidak sedap menghiasi rumah tersebut. Di sanalah, UT dan beberapa warga sekitar akhirnya mendapati kedua jenazah tersebut sudah berbaring di atas kasur, dengan kondisi mendiang opa dalam kondisi tidur terlentang, dan mendiang oma dengan kondisi tubuhnya yang sudah menggelantung di sisi kasur. Yang cukup mengejutkan adalah, semuanya menyaksikan kondisi opa yang berbeda, pasalnya jenazah opa dari mulai perut sampai dengan kepala ditemukan dalam kondisi menghita. Lalu saya coba masuknya ke kamar, baru saya lihat kakinya opa. Begitu saya lihat kakinya opa, saya lihat mukanya sudah apa, mulai dari perut sampai itu sudah hitam. Nah, saya coba masuk, saya mau lihat yang oma, ternyata si oma itu sudah posisi kaki kiri ditekuk, terus si kepala sudah di bawah. Jadi dia posisi di kiri, di samping tempat tidur, jadi sudah mengambang di samping, jadi sudah menjatuhkan diri gitu. Dan memang di video itu tidak kesiut, karena posisinya kan mungkin saya menghalangi itu gimana, dan posisinya juga susah untuk mengambil gambar ke situ, karena posisi kepalanya sudah menggelantung. Sama di tempat tidur yang sama, di sebelah kiri, dan si oma itu kakinya ketukuk itu, yang kepala ke bawah itu ada posisi oma. Nah, kalau posisi opa itu tidur telentang begitu, dan posisinya sudah hitam. Saya sempat memang nyebutin, aduh kayaknya kebakar nih, kebakar seperti itu. Tapi dari kepolisian bilang, ini bisa dari cairan tubuhnya yang semakin membusu. Setelah penemuan dua jenasa tersebut, UT, masyarakat, dan jemaat gereja, yang mengikuti jalannya pembongkaran tersebut pun, mengaku langsung berbagi peran. Di antaranya, ada yang menjaga lokasi TKP, dan yang lainnya, mengurus pemakaman mendiang opa dan oma, serta membawa jenasa tersebut, untuk dilarikan ke rumah sakit. Jadi, ada salah satu rekan kami yang pergi, menghubungi polisi sama ambulan. Seperti itu, kalau saya jaga di TKP, karena takutnya begitu kita sudah bongkar, ada yang masuk lagi ke dalam. Itu yang saya jaga. Setelah kita sudah tahu, bahwa ada dua mayat, saya suruh keluar semua, dan saya suruh tutup dulu pintunya, tidak boleh ada yang masuk lagi. Setara itu, semasa hidupnya, mendiang oma dan opa memang dikenal sebagai pasangan yang cukup romantis, sampai akhir hidupnya. Di usianya yang sudah senja, opa pun masih mengurus sang istri yang menderita sakit. Opa juga acapkali keluar rumah, untuk membelikan makanan bagi sang istri tercinta. Keduanya pun dikatakan cukup bugar, di usia tuanya. Karena kabarnya, opa dulunya berprofesi, di bidang pelayaran. Dan sang istri pun dikabarkan, merupakan mantan atlet voli, yang juga bintang radio. iya, pernah katanya, dia pernah cerita ke saya, tapi dia lebih banyak menghabiskan waktunya di voli katanya. Sebenarnya kemarin itu, terakhir saya ketemu sama dia, sebenarnya kalau dari perut ke atas itu, dia seger. Seger dan masih enerjik seperti itu. Dan waktu kita ketemu itu kayak senang dia, kalau ditemenin sama kita ngobrol, ditemenin berjemur, itu senang dianya begitu. Makanya saya heran, kenapa anak-anaknya sampai seperti itu. Saya percaya, opa dan oma itu sudah tenang di sisi Tuhan, dan sudah sembuh selama-lamanya, tidak merasakan sakit lagi. Tuhan sudah memberkati dia di sana. Itu saja. Sementara itu, kepergian mendiang oma dan opa, juga menjadi kesedihan bagi beberapa orang yang mengenal mereka. Lantas, seperti apakah kata salah satu pengurus persekutuan umat Kristen Katolik, terkait sosok oma dan juga opa. Pemirsa Intense Investigasi. Jangan lupa saksikan terus Intense Investigasi. Dan pastikan, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen. Tim redaksi Intense Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga kanal Intense Investigasi kini sudah mencapai 3 juta subscribers. Selamat untuk Intense Investigasi. 3 juta subscriber. Luar biasa sekali, 3 juta. Ya, pokoknya, sebagai sukses lah, dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Ya, maut, jodoh, dan rezeki merupakan rahasia dari Tuhan. Sosok yang dikenal romantis, ramah, dan seolah menjadi bentuk nyata pengorbanan cinta untuk selama-lamanya tersebut benar adanya. Dan kini telah meninggalkan kita untuk selama-lamanya. Lantas, seperti inilah salah satu pengurus persekutuan umat Kristen Katolik terkait sosok Oma dan Opa. Indah ke sini itu sekitar tahun 2018 lah ya, atau 2017 akhir mungkin. Saya kurang ingat pastinya. Nah, kalau keseharian beliau berdua ini sebenarnya ya cukup baik, cukup ramah, ya kan? Kita juga sering ajak ngobrol, tapi memang karena keterbatasan fisik dari almarhum berdua, apalagi Oma ya. Oma memang ya bisa dibilang tidak akan bisa ya bergerak tanpa bantuan orang lain. Sedangkan Opa sendiri itu ada gangguan di persendian, di lutut, sehingga memang jalannya sudah tertatih-tatih lah. Kecepatannya ya mungkin hanya sekitar 2 km per jam kali ya kecepatannya. Susah, susah. Jadi jarak tempuh dari rumah beliau ke gerbang depan klaster kita itu juga sekitar 300 atau 400 meter. itu bisa ditempuh 30 sampai 45 menit oleh beliau gitu. Oma enggak. Jadi benar-benar Opa yang merawat Oma. Dengan segala keterbatasannya Opa lah yang merawat Oma. Sementara itu, sedikit membahas pria momen penemuan jenasa mereka. Jonathan juga mengungkapkan jika ia kaget dengan penemuan jenasa tersebut. Apalagi dikabarkan jika keduanya meninggal dunia lantaran kurangnya perhatian ataupun kasih sayang anak dan keluarga terdekatnya. Meski begitu, ia pun juga membantah terkait tidak adanya kepedulian dari warga sekitar, terkait adanya kejadian naas yang terjadi di tempat tinggalnya. Jujur sedih, karena memang kita sudah menganggap Opa dan Oma ini seperti orang tua kita sendiri ya. Kalau kita dibilang tidak memperhatikan, tindakan pembokaran itu tidak akan dilakukan. Kalau kita tidak memperhatikan, karena jaraknya juga, ini juga sekaligus saya mau klarifikasi, karena narasi yang ada dalam video yang sudah viral, itu disebutkan sudah setelah sebulan tidak terlihat oleh tetangga. Nah ini yang menyesatkan menurut saya, karena itu hanya selang paling ya 3-4 hari. Sementara itu, sedikit mengulang kembali ke belakang, jauh sebelum dilakukan upaya masuk secara paksa yang dilakukan oleh warga, ternyata kecurigaan sudah dicium oleh Ketua RT di kompleks tersebut. Lantas, seperti apa Ketua RT mengisahkannya? Pemirsa bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini. Terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Youtube ini. Semoga info-infonya bermanfaat buat teman-teman semuanya. Selamat! Penemuan jenazah Opa Hans Tomaswa dan Oma Rita Tomaswa tentu menjadi kabar yang cukup mengebohkan di lokasi tempat tinggal mereka. Meski begitu, Pak RT mengisahkan upaya masuk secara paksa yang dilakukan warga. Ternyata, bukan dilakukannya secara spontan, melainkan karena kecurigaan yang sudah dihimpun sejak lama. Atau, sejak supir yang biasa mengantar pasangan lansia ini pun kemana-mana, mengabarkan ada yang tidak biasa menurutnya. Lantas, Ketua RT pun akhirnya meminta penjaga keamanan untuk menindaklanjuti hal tersebut. Dan dari kecurigaan tersebutlah dilakukan upaya masuk paksa tersebut. Malam itu kami, empat orang mengecek rumah itu. Saya, salah satu pengurus, Pak Jonatan, dan Pak Iksan Besar Anaknya untuk mengecek rumah. Kita mengecek rumah, di setiap sudut kita ketok-ketok, kita tanya-tanya. Tapi tidak ada jawaban. Setelah kejadian itu, saya meminta pengurus untuk menghubungi keluarga Opa dan Oma untuk menanyakan untuk klarifikasi apakah Opa dan Oma ini ada di rumah mereka atau tidak. Malam itu, kita belum dapat jawaban. Dan saya mengimbau kepada pengurus. Bahwa kalau misalnya sampai besok pagi, tidak ada kabar dari keluarganya, kita akan bongkar rumahnya untuk ngecek. Mereka menemukan bahwa kondisi Opa dan Oma ini sudah dalam keadaan membusuk. Pemirsa bersama Intens Investigasi. Kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini.